Hai ngomplong-ngomplong gimana para pembalas situasi kondisi berarti ini ya nggak kelar laporan jam 7 lebih 5 gimana dengan kelanjutan dari kasus kecelakaan kru sebuah TV swasta ini untuk sopirnya Pak menyampaikan kelanjutan dari perkembangan dari kasus kecelakaan km 315 plus 900 A bahwasannya kami telah melakukan klarifikasi kepada saksi kemudian kepada sopir kemudian setelah itu kami melaksanakan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya dan setelah kami laksanakan gelar perkara kami naikkan status sopir dari saksi menjadi tersangkanya untuk proses penyidikan sekarang sudah dalam tahap pemeriksaan tersangkanya untuk korban sendiri saat ini yang yang masih selamat bagaimana korban yang selamat ada dua satu perempuan satu laki-laki yang laki-laki sekarang dirucuk di rumah sakit Budi Rayu Pekalongan kemudian yang perempuan masih di rawat di RSI Halifas Pemalam sudah bisa diminta keterangan sampai sedangkan saat ini belum bisa diminta keterangan saksi-saksi sudah diminta keterangan untuk saksi baru sampai dengan kernet yang menemani supir selamat menikmati rumah sakit lumayan jauh ya mas ya selamat menikmati 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 Hai berarti ini enggak kelahan laporan jam 7.00 lebih lima ini Hai otomalan pengganti Hai 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 mana dengan kelanjutan dari kasus kecelakaan kru sebuah TV swasta ini untuk sopirnya Pak menyampaikan kelanjutan dari perkembangan dari kasus kecelakaan kilometer 315 plus 900 A bahwasannya kami telah melakukan klarifikasi kepada saksi kemudian kepada sopir kemudian setelah itu kami melaksanakan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya dan setelah kami laksanakan gelar perkara kami naikkan status kopir dari saksi menjadi tersangka untuk proses penyidikan sekarang sudah dalam tahap pemeriksaan tersangka untuk korban sendiri saat ini yang yang masih selamat bagaimana di korban yang selamat ada dua satu perempuan satu laki-laki yang laki-laki sekarang dirucuk di rumah sakit Budi Rayu Pekalongan kemudian yang perempuan masih di rawat di RSI Alkifas Pemalam sudah bisa diminta keterangan sampai sedang saat ini belum bisa diminta keterangan saksi-saksi sudah diminta keterangan untuk saksi baru sampai dengan kernet yang menemani supir di luar di luar rumah sakit lumayan jauh ya mas ya masakan kami kembodan mampu yang bukan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton